Intro Halo Sobat Kickoff Indonesia Semuanya baik-baik di rumah, semuanya sehat-sehat di rumah Kita akan melakukan vlog perdana untuk Bincang Taktik Kickoff Indonesia Kali ini kita kedatangan tamu spesial Yang sudah tidak asing lagi mungkin di kalangan teman-teman pelatih semua Adalah Coach Ricky Nelson Bagaimana kabarnya Bung Ricky Nelson? Baik, halo semua rekan-rekan pelatih dan juga mungkin yang bukan pelatih Kembali kita berjumpa di Kickoff Indonesia Mungkin untuk memulai, mungkin Coach bisa cerita sedikit Coach RN bisa cerita sedikit Bagaimana ceritanya nih kalau bisa kecebur Jadi pelatih sepak bola profesional Jadi memang ini sebuah keputusan penting bagi saya pribadi Saya sebenarnya memulai melatih atau berhenti main sepak bola Di usia kurang lebih 20 tahun Karena kondisi sepak bola waktu itu Karena saya dari kupang NTT yang tidak terlalu bagus Tidak ada klub di sana dan kita harus keluar dari NTT untuk mencari klub Dan waktu itu kondisinya harus memilih apakah kuliah Atau saya harus terus mencari tempat untuk sebagai pemain sepak bola Tapi kondisinya memaksakan saya harus kuliah Dan setelah itu di usia 20, 21, bahkan 24 tahun Saya memutuskan untuk oke saya tidak bisa lagi untuk menjadi pemain sepak bola Dan akhirnya saya belajar lah Melatih ya Belajar melatih Dimulai dari melatih sekolahan Bahkan kadang-kadang sekolah itu tidak bisa bayar saya Saya harus bayar lapangan sendiri Yang penting saya bisa melatih Dengan referensi yang saya dapatkan waktu itu Kick off masih mengeluarkan booklet atau semacam tabloid ya Dari Tepatnya sebenarnya bungkus kacang itu Karena kick off dengan 4 lembar dulu Tapi lumayan sangat menolong saya untuk belajar menjadi seorang pelatih di usia 21 tahun, 22 tahun Dan saat itu banyak pelatih yang mungkin sangat sedikit sekali pelatih yang berusia seperti kita Maksudnya usia 20, 21 tahun Semua katanya mau melatih nanti ketika di usia 40, 50 baru melatih Saya pikir ini kesempatan saya untuk terus belajar Dan saya pikir ini saya harus ambil keputusan untuk menjadi seorang pelatih profesional di kedepannya Dimulai dari saya belajar pada anak-anak kecil Dari mulai anak apa Melatih tim SMA Lalu saya ambil lisensi futsal pertama kali Oh malah futsal kemudian ya? Futsal duluan, saya belajar futsal duluan Karena waktu itu memang futsal yang lagi naik daun Kalau nggak salah tahun 2004 2004 itu masalah, 2004 Saya ambil futsal dan kesempatan itu akhirnya datang di tahun 2009 Saya berjumpa dengan Bapak Ganesa ini juga Itu jarang sekolah bawah Secara sekolah Vila 2000 Banyak belajar dari situ Dan akhirnya 2009 saya masih ingat sekali Saya ikuti lisensi C AFC pertama kali di Sabah, Kinabalu, Malaysia Dan disitulah momentum saya mengambil keputusan untuk Ah ini kayaknya ngelatih aja deh Dan kebetulan mendapat BSI suara dari AFC untuk 2 tahun sampai ke B AFC Dan saya pikir kenapa saya tidak lanjutkan Dan itu pelan-pelan sampai hari inilah Kurang lebih prosesnya demikian Cukup panjang ceritanya Tapi kurang lebih prosesnya secara singkat demikian Iya, iya, iya Tapi ada yang menarik waktu itu Yang saya masih ingat ketika Vila 2000 Kemudian berlaga di divisi utama Artinya tahun pertama atau musim pertama di Liga Profesional Memainkan satu model penyerangan yang sangat unik Yaitu permainan diagonal direct play Waktu itu saya masih ingat Mungkin bisa Coach R.N ceritakan sedikit Atau mungkin jangan sedikit Harus agak banyak kali Kita sebenarnya waktu itu menggunakan Apa, model atau game model diagonal direct play Lebih kepada yang pertama memang Kita punya striker yang tinggi Kita sudah cari dari awal Ada GB umumannya waktu itu Dia striker yang kuat sekali dalam duel di atas Dia juga screening ball-nya sangat bagus Sehingga pilihan itu menjadi sebuah pilihan Yang cukup maksudnya cukup maksimal Atau memang sudah sebagai sebuah kesepakatan bersama Karena kita melihat waktu itu bahwa Dengan kita memanfaatkan kelebihan dari striker kita Itu akan banyak memunculkan Opsi-opsi depan Dan juga kita bisa segera melakukan penetrasi lewat second ball Dan juga kita bisa Langsung melakukan vertical play ke depan Ya artinya langsung ke area gawang-lawan Sehingga itu lebih cepat memudahkan kita Bisa bola sampai di depan sana Lebih ke situ sebanyak Karena Lebih konsepnya kepada Karena memang lebih defender-an Sehingga ketika ada kesempatan untuk transisi Kita langsung direct saja Tidak perlu lagi Karena kita Kalau kita harus build up lagi Kita harus membutuhkan waktu Jadi kita harus lebih cepat ke depan Sehingga kita butuh striker yang Kualitas seperti GB umumannya waktu itu Artinya memang ketika membangun serangan Ketika bola ada di tim coach RN Memang membangun serangan itu Memang untuk mencari target di depan berarti ya Ya sangat-sangat Dan memang kita setting di lematihan Striker harus berdiri seperti Misalnya dia geser ke kiri Berarti itu posisi bola di sebelah kanan Atau geser ke kanan Posisi bola di sebelah kiri Dan itu yang Bisa digambar mungkin Lebih detail Supaya Sobat Kickoff Indonesia Bisa belajar dari coach Oke sebentar Saya coba membuatnya Oke Ya Kurang lebih Ini tim Vila 2000 Jika Strikernya Dari sini Ya Ketika masih main bola Ya Dengan sirkulasi seperti ini Misalkan Dan mungkin nomor Enam Dia berkeser seperti ini Maka Striker ini akan Agak sedikit diagonal Ya Supaya dengan catatan Kalau dia menarik Atau stopper yang mengikuti Posisi dari striker seperti ini Otomatis ada area yang terbuka Yang akan sangat bisa Dimanfaatkan oleh Nomor 10 Atau kita sebut Second striker Sehingga Kita akan selalu Melakukan diagonal ball Seperti ini Dan flick bola ke area sini Dan ini sudah bisa menjadi Sebuah Senjata Kalaupun tidak bisa Kalau misalnya Stopper lawan Tidak mengikuti Pergerakan dari striker Ketika dia bergeser ke kiri Maka bola ini Dia bisa menjadi Sebuah pantulan ke Winger Yang mungkin bisa berada Sebelah sini Ataupun dia Akan free Dia bisa kontrol bola Dia bisa Membuat diri dia lebih free Dan bisa menjadi One on one Sehingga ini bisa Sebuah kesempatan Untuk second striker Juga bisa melakukan Pergerakan Dan ini terjadi Dia juga bisa shooting Jadi pilihannya adalah Kalau misalkan Kalau misalkan Center back lawan Mengikuti pergerakan dia Adalah kesempatan Yang sangat besar Supaya nomor 10 Atau second striker Menjadi Lubang Untuk mendapatkan lubang Sehingga dia bisa masuk Ke area Pertahanan Artinya Bola di flick ya Di flick ke Bola di flick Area Bola di flick Oke Itu Berarti Harus ada cadangan Second ball Artinya Semua pemain harus siap Untuk second ball ya Harus Wingernya Second striker Gelandang Dan seterusnya Artinya Sebenarnya Wingernya kita Waktunya itu Sudah selalu Instruksi Untuk ketika Situasi seperti ini Wingernya Bukan lagi Di sana Tapi sudah Lebih mendekat Ke sini Sehingga Apabila Apabila Kalau misalnya Pilihannya Tidak bisa Ke sini Karena mungkin Stoppernya Dia tidak tertarik Dia bisa Bisa flick ke sini Ke winger Dan ini Membuat kesempatan Untuk wingbacknya Bisa naik Karena waktu itu Saya ingat Kalau tidak salah Kita punya Anak muda Siapa namanya Siapa yang jadi pilot Sekarang tidak Lalu Dari kiri kita Waktu itu Lumayan Punya agresivitas Yang cukup baik Sempat juga Ada Denny Arwin Yang sekarang masih bermain Di Sriwijaya Dan saya rasa Sangat-sangat efektif Waktu itu Dari acara bermain Seperti ini Lalu Kalau itu Kalau serangan dari kanan Kalau serangan dari kiri Bagaimana Kurang lebih sama Kurang lebih sama Sehingga Kadang-kadang Ketika dia bergeser ke kiri Atau bola Berada di nomor 6 Atau nomor 8 Di sini Sebelah kiri Kondisi yang sama Yang kita ciptakan Ini akan mendekat Seperti ini Dan ini juga akan mendekat Sehingga apabila Ketarik Ini bisa flick bola Dengan konsep yang sama Seperti tadi Atau Ya kalau Centerback yang tidak tertarik Dia bisa Tahan bolanya Dan dia bisa Kombinasi dengan wingernya Bisa muncul Atau dia dengan sendirinya Bisa Ya Penetrasi ke Area lawan Ya 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 Berarti dari kiri Dan dari kanan Sama aja ya Sama aja Sama aja Sama aja Tapi ya Apa Ketika Ketika bermain Berarti Strikernya harus selalu Membaca Bolanya Ya jelas Betul sekali Makanya striker Yang kita cari Memang waktu itu Jiungan Dia sangat Bisa Memanfaatkan Situasi Situasi Seperti ini Dengan cara Bermain seperti ini Dia sangat Menurut saya Akan Akan sangat Memudahkan Buat yang lain Melakukan support Dia Sehingga Ini Ya Menurut saya Dia cukup Menyenangkan Dengan bermain Seperti ini Dan Banyak goal Tercipta Dari si posisinya Seperti ini Tapi Kenapa harus diagonal Apa yang dicari Dengan diagonal Kan Posisinya juga lurus Misalnya Tetap vertikal Kan Bola udara Juga bisa Tapi kenapa Kau harus diagonal Apa yang dicari Sebenarnya Dengan 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 Vertikal Misalnya Dengan kita bilang Seperti lurus Seperti ini Bagi saya Agak sulit Karena Lawan akan sangat Atau terjadi 50-50 Karena ini akan Membuat lawan Lebih mudah Untuk mengantisipasi Posisi dari Striker kita Sehingga Terkadang juga Yang terjadi adalah Bukan satu Lawan satu Tapi dua lawan satu Karena dua skop per lawan Sering menjepit Seperti ini Sehingga Agak sulit Buat Striker kita Ketika Long ball Dari seperti ini Akan sulit Buat kita Untuk Freak bola ke belakang Dan juga Tidak terbukanya Space Dengan dia Menarik Posisi seperti ini Akan menggunakan Dengan adanya Space yang terbuka Sehingga Pilihannya lebih banyak Dibanding Dia harus Berdiri lurus Berarti Seperti Semacam Semacam Berdirinya Di Blind side Jadi Spopernya Agak sulit Karena dia harus Lihat bola Dia harus Lihat Striker juga Betul sekali Betul sekali Kalau sekarang Kita sebut Ini area Apa namanya Half space Kalau sekarang Kurang lebih seperti itu Jadi Di area-area Seperti ini Kurang lebih Gitu lah Menarik 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 Oke Kemudian Selain Selain itu Yang saya juga Masih ingat Ya kan Karena memang Ketika itu Villa 2000 Tidak tertarik Untuk Membangun Serangan secara Konstruktif Kemudian Salah satunya Adalah Coach Riki Juga membuat Goal kick Taktik goal kick Taktik goal kick Dimana Saya masih ingat Tuh Semua pemain Itu bisa Bergeser Ke satu area Bisa Bisa Diceritain gak Jadi Ini sebenarnya Banyak dilakukan Oleh tim-tim Jepang Sebenarnya Ketika Bola Di posisi Sebelah kanan Semua Kita Bergeser Ke area Sebelah kanan Ketika Lawan Ya Ketika lawan Banyak sekali Ketika situasi Set-base Goal kick ini Semua pelatih Ataupun lawan Rata-rata Mengikutinya Atau mereka Berusaha Untuk menjadi Main-to-main marking Di area Sebelah sini Sehingga Semua Tertarik ke Area yang Kita mau Yaitu Mereka Semua Bergeser Ke Dimana Area yang Kita Berada Semua pemain Berada Kemudian Apa yang Dicari Karena Konsepnya Adalah Yang Dicari Strikernya Oke Ya Makanya Kita selalu Pakai Strikernya Yang Yang Harus Kuat Sekali Menang Di Bola-bola Atas Dan Ketika Posi seperti Ini Ya Kita Direkt ke Samping Ini Konsepnya Sama Juga Ketika Seperti Ini Bola Sudah Diarakan Kesini Maka Ini Sudah Bersiap Lari Ini Sudah Bersiap Lari Karena Dia Flik Bola Ke Area Seperti Ini Dan Ini Saya Masih Ingat Sekali Situasi Yang Terjadi Ketika Di Divisi Utama Ketika Kita Berhadap Halo Ya Agak Terputus Mungkin Mungkin Diulang Soal Gol Gokik Tadi Gokik 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 Fadil Posisi Belak Kanan Ada Pemain Aceh Waktu Itu Sekarang Terakhir Dia Main Di Persir Aja Lalu Ketika Keeper Gery Setiawan Dia Mencari Ghibi Umum Dengan Posisi Seperti Ini Sekali Flick Ke Area Fadil Muncul Dan Ghibi Langsung Mengambil Posisi Mencari Ketiang Dua Ya Kesini Beberapa Sentuh Sekir Dua Tiga Sentuh Langsung Dia Crossing Lagi Dan Ghibi Langsung Menyambat Menjadi Gol Sangat Efektif Sehingga Karena Sebenarnya Lebih Kepada Kita Menarik Lawan Ke Area Yang Kita Mau Sehingga Kita Menciptakan Banyak Area Kosong Dan Disitulah Kita Inginkan Supaya Lawan Itu Tidak Bisa Meng-cover Area Kosong Tersebut Karena Kalau Kita Berdiri Posisi Tengah Seperti Ini Akan Sangat Mudah Untuk Lawan Meng-control Bola Kita Sedangkan Kalau Kita Mengajar Di Kesamping Itu Adalah Hal Yang Paling Maksudnya Saya Jadi Terbuka Area-area Yang Lain Sehingga Itu Sangat Bisa Dimanfaatkan Untuk Kita Menciptakan Area Atau Menciptakan Peluang Menciptakan Oke Terus Kalau Borneo FC Gimana Ceritanya Berbilang Borneo FC Sebagai Pelatih Tim Usia Muda Tapi Tiba-tiba Coach pegang Tim Senior Gimana Ceritanya Jadi Kisahnya Alkisahnya Waktu itu Setelah Sampai Di Samarinda Setelah Sampai Di Samarinda Head coach Dari Borneo Waktu itu Coach Dragan Juganovic Sekarang Dia Di Tim PSIS Semarang Mengatakan Bahwa Tim Senior Tidak Siap Jika Harus Bermain Untuk Piala Presiden Sehingga Saya Ditelepon Sama Pak Nabil Untuk Bagaimana Pak Berani Untuk Membawatin Pemain U21 Dan Pemain Yang lain Untuk Di Piala Presiden Oke Kita Coba Dengan Waktu Latihan Cuma Kalau Waktu Yang Tersisa Cuma Tiga Empat Hari Saya Membuat Latihan Lima Kali Yaitu Ada Satu Hari Dua Kali Dan Yang Lain Cuma Sekali 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 Dan Kita Berangkat kembali Konsepnya Jelas Saya pakai Formasi Dengan Struktur 4141 Dengan Memang Saya Agak 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 Sulit Menjadi Tim Yang Punya Inisiatif Dalam Attacking Karena Memang Tim Ini Baru Terbentuk Baru Tiga Hari Saya Bikin Saya Hanya Mencoba Untuk Menempatkan Pemain Sesuai Posisi Masing-masing Dan Dengan Formasi 4141 Dimana Tugasnya Jelas Saya Memberikan Tugasnya Jelas Kepada Striker Bahwa Kita Bertahan Dengan Garis Pertahanan Dimana Striker Kita Hanya Akan Memarking Apa Namanya Nomor 6 Lawan Ini Jelas Jadi Mungkin Bukan Bukan 14141 Tapi Seperti 14141 Kosong Ya Kurang lebih Gitu Kosong Karena Tidak Akan Ada Pricing Untuk Stopper Lawan Tidak Karena Kita Hanya Menunggu Semua Di bawah Untuk Mengantisipasi Yaitu Supaya Karena Setelah Dianalisa Bahwa Hampir Semua Tim Waktu Itu Waktu Itu Ada Sriwijaya Ada Bali Ada Barito Selalu Aliran Bolanya Dimula Dari Nomor 6 Mereka Kalau Saya Masih Ingat Sekali Waktu Itu Barito Sat Dengan Saya Mematikan Saya Lupa Pemain Asing Namanya Itu Tapi Bola Selalu Dari Dia Waktu Jik Santiago Dan Ketika Kita Bisa Mengganggu Pergerakan Nomor Ini Mereka Akhirnya Melakukan Long Passing Dan Ketika Melakukan Long Passing Itu Yang Kita Mau Jadi Kita Berusaha Untuk Perkesalahan Ini Melakukan Long Passing Sehingga Mereka Tidak Melakukan Kombinasi Play Di Area Kita Karena Memang Ini Yang Sangat Berbahaya Ketika Menghadapi Tim Liga Satur Masalah Kombinasi Play Khususus Kalau Berkapan Jackson Piago Yang Dia Pemain Spesial Seperti Persipura Jayapura Tapi Waktu Itu Di Barito Menurut Saya Tidak Tidak Seperti Persipura Bermain Agak Berbeda Lalu Bali Dia Dia Bermain Dengan Papad Dua Waktu Itu Bali Bermain Dengan Papad Dua Kondisi Yang Sebenarnya Agak Sedikit Membingungkan Buat Anak-anak Karena Si Striker Kita Akan Bertanya Siapa Yang Harus Saya Jaga Karena Ada Dua Orang Saya Bilang Oke Lepas Tidak Perlu Kampu Pressing Jadi Saya Lepas Satu Striker Di Sana Otomatis Ini Terjadi Dua Lawan Dua Dan Ini Terjadi Dua Lawan Dua Ketika Dengan Ke Atas Waktu Itu Satu Striker Asing Dan Dia Pakai Event Bakkin Sebagai Strikernya Oke Tetapi Saya Punya Kelebihan Adalah Saya Punya Nomor Saya Selalu Akan Jadi Free Untuk Termasuk Striker Kita Akan Jauh Lebih Free Ketika Kombinasi Play Ketika Kita Dapat Area Kita Bisa Langsung Pasing Ke Nomor 9 Kita Untuk Kita Melakukan Counter Attack Berarti Konsepnya Masih Mirip Artinya Defending Jendung Deep Kemudian Untuk Counter Attack Itu Pilihan Yang Memang Situasional Jadi Karena Adaptasinya Sangat Lambat Atau Area Waktunya Sangat Sempit Makanya Kondisinya Kurang Lebih Bahkan Sangat Saya Semua Kita Low Defend Deep Defending Lalu Narrow Dan Semua Winger Tidak ada yang Defend Di Area Luar Oke Semua Saya Paksa Masuk Kedalam Sehingga Kita Bisa Meng Cover Nah Kurang Lebih Seperti Ini Sangat Menyulitkan Lawan Untuk Bisa Masuk Ke Area Tengah Kita Sehingga Mereka Akhirnya Melakukan Long Passing Atau Crossing Yang Dimana Waktu itu Kita Punya Dua Defending Atau Center Back Yang Sangat Bagus Di Area Ball Yaitu Ada Yaman Yaman Dan Dan Di Dan Ini Makanan Buat Praga Ketika Dia Crossing Sangat Mudah Buat 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 Ini Mengantisipasi Terus Terus Kemudian Ada Satu Ciri Keras Yang Mungkin Ketika Itu Di Liga Kita Belum Belum Biasa Dilakukan Yaitu Borneo FC Ketika Itu Memainkan Kalau Bahasa Kerennya Itu Salida La Volpiana Artinya Memain nomor Enamnya Itu Selalu Turun Ke Belakang Satu garis Dengan Stopper Untuk Menciptakan Jadi Tiga Pemain Belakang Jadi Waktu Itu Gimana Ceritanya Bisa Kayak Gitu Oke Konsepnya Yang Pertama Memang Struktur Dari Menyerang Saya Mencoba Membangun Struktur Menyerang Ketika Lawan Sudah Kembali Pada Area Dia Bagaimana Kita Menyerang Itu Yang Saya Tanya Pada Para Pemain Dan Konsepnya Yang Saya Berikan Waktu Itu Adalah Yang Harus Diantisipasi Juga Adalah Masalah Counter Attack Lawan Ketika Lawan Menunggu Di area Sendiri Dan Saya Harus Menyiapkan Struktur Supaya Kalau Di Counter Lawan Seperti Apa Ketika Bola Bola Dari Giver Ya Build Up Bola Dari Giver Oke Hebar Buat Tiga Dan Empat Oke Pasti Ya Dia Dribbling Dulu Kalau Lawan Masih Di Area Seperti Ini Ketika Seperti Ini Dia Soper Kirinya Atau Nomor Empat Ini Akan Mencoba Untuk Menekan Ini Nomor Lima Akan Tekan Lagi Nomor Sebelas Akan Masuk Ke Dalam Oke Di Situasi Seperti Inilah Nomor 6 Yang Tadi Seperti Ini Dia Harus Mengambil Area Kedalaman Apabila Apabila Kita Tidak Bisa Terupas Ke Area Tengah Yang Dimana Area Ini Sangat Berbahaya Banyak Sekali Tim Yang Gagal Terjadi Di Sini Mereka Terupas Terupas Ke Tengah Dan Lawan Merbutnya Di Area Ini Lawan Bisa Segera Contra Nah Ini Banyak Saya Tercipta Situasi Seperti Ini Saya Bicara Pada Semua Oke Kita Tidak Mau Seperti Itu Karena Itu Kondisi Yang Sangat Berbahaya Akhirnya Saya Bila Oke Sekarang Ada Asli Akbar Kamu Kamu Jauh Ambil Kedalaman Jadi Jika Tidak Bisa Passing Kesini Tidak Bisa Passing Kesini Karena Mungkin Lawan Akan Mencoba Untuk Pressing Di Area Seperti Ini Maka Pilihannya Seperti Ini Banyak Sekali Tim Yang Menggunakan Formasi Waktu Itu 4 2 3 1 Sehingga Ketika Kita Bermain Tiga Di Bawah Mereka Akan Sulit Untuk Lakukan Pressing Pilihan Mereka Menunggu Di Bawah Ketika Mereka Menunggu Di Bawah Ini Sangat Mudah Untuk Tiga Pemain Kita Di Bawah Karena Build Up Dengan Tiga Pemain Itu Jauh Lebih Mudah Dibanding Cuma Dua Pemain Disini Di Tengah Ada Tiga Orang Disini Sehingga Saya Punya Lima Pemain Di Atas 1 2 3 4 5 Sehingga Begitu Situasi Terjadi Ini Menyelidikan Untuk Back Kiri Apakah Dia Press Yang Sini Atau Apakah Dia Press Nomor Tujuh Apakah Dia Press Nomor 2 Atau Nomor Tujuh Ini Pilihan Sangat Mereka Mengambil Kedalaman Mereka Masuk Kedalam Sehingga Yang Mau Diklash Nomor Tujuh Yang Dicari Menang Jumlah Di Pinggir Ya Betul Sekali Karena Kita Menghindari Untuk Terupas Ketengah Karena Ketengah Sangat Berbahaya Gagal Terjadi Artinya Terjadi Tujuh Lawan 2 Di Pinggir Ya Betul Sekali Dan Ini Sudah Siap Untuk Antisipasi Di Area Ini Jadi Begitu Mula Kembali Ke Asyik Akbar Pilihannya Dia Bisa Di Diagonal Seperti Ini Atau Dia Bisa Diagonal Seperti Ini Oke Saya Coba Kasih Video Sebentar Ada Video Iya Oke Dan Ini Saya Coba Bikin Juga Di Tim Usia Muda Di Borneo U19 Waktu itu Oke Konsep Yang Sama Oke Oke Tim Masih Menunggu Dengan Lawan 2 Striker Sekarang Tapi Akhirnya Lawan Terpaksa Dia Turun Tiga Lawan Dua Jadi Di Bawah Ya Oke Sekarang Diambil Posisi Nah Ini Lihat Lawan Agak Jadi Bingung Untuk Siapa Dia Pressing Akan Lebih Mudah Untuk Sirkulasinya Ya Dia Bisa Diagonal Lagi Kesamping Ya Pilihannya Jauh Lebih Banyak 1 2 3 4 Oke Dan Disini Kita Bisa Bermain Di Between Lain Lawan Tersebut Oke Mantap 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 Ya Ketika Hilang Bola Kita Lalu Bisa Press Disini Jadi Tidak Mudah Ini Strukturnya Cukup Baik Karena Ada Tiga Orang Di Bawah Yang Lebih Mudah Menyiapkan Antisipasi Ketika Lawan Lain Kontrate Oke Iya Luar biasa Luar biasa Ini Kopet Kof Indonesia Belajar Banyak Malam Hari ini Tentunya Terus Kuts Kita Udah Banyak Bicara Soal Soal Taktik Soal Kepelatihan Ya Ada Pesan Khususnya Untuk Para Pelatih Pelatih Muda Yang Tentunya Kepengen Juga Untuk Menjadi Pelatih Profesional Yang Pasti Saya Pikir Proses Kita Jangan Sampai Lupa Untuk Tidak Menghargai Proses Karena Bagi Saya Semua Kita Bahkan Pelatih Pelatih Mudah Saat Ini Di Top Level Dunia Seperti Nielsman Yang Di RB Lip Lipsch Lalu Ada Banyak Selain Pelatih Muda Jerman Mereka Semua Proses Menjadi Level Paling Bawah Seperti Menjadi Pelatih Akademi Terlebih dahulu Mereka Belajar Asisten Terlebih dahulu Artinya Bagi saya Saya Sangat Menghargai Proses Tersebut Jadi Bagi saya Setiap Pelatih Muda Yang Banyak Saat Ini Tetap Berusaha Untuk Melewati Proses Tersebut Artinya Belajar Untuk Mencoba Melihat Tim Yang Paling Bawah Terlebih dahulu Belajar Untuk Mencoba Melihat Tim Yang Mungkin Bebannya Atau Targetnya Tidak Terlalu Merah Terlebih Disitu Supaya Kita Bisa Mencoba Sesuatu Karena Jika Dia Langsung Ke Top Level Soal Result Soal Target Apabila Tidak Bisa Mencapai Target Tersebut Mereka Akan Jadi Masalah Jadi Kuncinya Adalah Proses Tersebut Hargailah Proses Tersebut Oke Coach Ricky Nelson Kita udah Bicara Banyak Soal Taktik Soal Kelatihan Coach Tadi Sudah Memberikan Terima Kasih Banyak Coach Mudah-mudahan Sukses Dengan Sulut United Dan Untuk Sobat Kickoff Indonesia Tonton Terus Nanti Kita akan Terus Membuat Vlog-vlog Bincang Taktik Berikutnya Dengan Tamu-tamu Yang Lebih Asik Lagi Dan Pasti Juga Tetap Keren Dan Selalu Ikuti Pantau Informasinya Melalui www.kickoffindonesia.com Ingat Permainan Tidak Akan Dimulai Tanpa Kickoff Torg Terus Tribunan ruptos Pimac Trabaja 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 Trabaja